Intro Tiga oknum anggota TNI penjual amunisi ke KKSB berhasil ditangkap. Lima dari delapan orang menjadi tersangka atas kansus pencurian kendaraan bermotor. Selamat siang pemirsa, senang sekali kami hadir kembali dalam AINews Papua edisi hari ini. Selain kedua informasi tadi, beragam berita dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan dari ruang redaksi AINews Papua. Bersama saya Marulian Sawaki, kita ikuti informasi selengkapnya. Tim gabungan Intel Corem 181 PVT dan unit Intel DIM 1802 Sorong berhasil menangkap tiga oknum anggota TNI yang diduga kuat terlibat dalam penjualan ratusan amunisi yang digagalkan oleh aparat keamanan gabungan beberapa waktu lalu. Peluru aktif tersebut akan dipasok ke kelompok kriminal bersenjata yang berada di sepanjang daerah Papua. Salah satu oknumnya berdinas di Kodim 1710 Mimika, yaitu Pratu 1 Daf, sempat beronan selama dua minggu setelah ditetapkan dalam daftar pencarian orang dan ditangkep di Sorong, Papua Barat. 24 Juli lalu, Satuan Tugas Nemangkawi di Timika, Papua berhasil menggagalkan penjualan amunisi sebanyak 600 butir di depan pusat perbelanjaan shopping center Timika, Papua. Amunisi tersebut diduga akan dijual kepada kelompok kriminal separatis bersenjata Papua. Saat dikembangkan kasusnya, tiga orang dinyatakan sebagai tersangka dan melakukan penjualan amunisi kepada pemberontak yang selalu meneror aparat keamanan dan masyarakat setempat bahkan korban yang tewas tidak main-main jumlannya. Setiap tahun bertambah dan pelaku tidak lain adalah oknum anggota TNI yang masih aktif berdinas. Mereka berinisial Pratu O, Pratu M, dan Pratu Daf. Ketiga oknum anggota TNI tersebut saat ini sedang dilakukan penahanan guna penyelidikan keterlibatan dalam penjualan amunisi. Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasi, Letkol CPL Eko Daryanto saat ditemui di Cehepura membenarkan adanya oknum anggota TNI yang terlibat dalam penjualan amunisi tersebut. Untuk Pratu O dan Pratu M ditangkap terlebih dahulu dan telah diamankan di defisi Tiga Kostrat Karangau, Makassar dan akan dibawa ke Jayapura bersama Pratu Daf yang baru saja ditangkap di Sorong. Ada oknum kita yang untuk sementara baru keterlibatannya perlu didalami. Nanti perlu penyelidikan lebih lanjut, apakah betul, terus motivasinya apa. Dan kalau memang benar, yang jelas sanksi hukum berat menunggu atau akan dituntutkan kepada yang bersangkutan. Itu kita tidak man-man dengan hukum, penegakan hukum. Apalagi ini terkait, bisa kalau maksimal undang-undang darurat.